Kitab Samuel yang kedua, pasal 18 Daud siap berperang Daud menghitung pasukannya dan menunjuk komandan atas pasukan seribu orang dan atas seratus orang. Kemudian, Daud menyuruh mereka keluar. Sepertiga di bawah pimpinan Yoab, sepertiga di bawah pimpinan Abisai, adik Yoab, anak Zeruyah, dan sepertiga lagi di bawah pimpinan Itai, orang Gat. Daud berkata kepada pasukannya, Aku akan berangkat bersama kamu. Mereka berkata, Tidak, engkau jangan ikut dengan kami. Jika kami melarikan diri dari medan pertempuran, pasukan Absalom tidak menghiraukan kami. Bahkan, walaupun separuh pasukan kami mati, mereka tidak peduli. Harga Tuhanku Raja sama dengan 10.000 orang dari kami. Jadi, lebih baik Tuhanku Raja tinggal di kota. Sebab, jika ada sesuatu yang terjadi, engkau dapat mendukung kami. Raja mengatakan kepada mereka, Kalau demikian halnya, aku melakukan yang terbaik menurut kamu. Dan berdirilah Daud di sisi pintu gerbang sambil mengamati pasukannya lewat berbaris dalam kelompok seratus dan seribu. Daud memberikan perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai. Lakukanlah hal ini. Kasihanilah Absalom. Perintah Daud itu didengar oleh semua anggota pasukan ketika Daud menyampaikannya kepada para komandan satuan mereka. Pasukan Daud bergerak menuju ladang melawan pihak Israel di bawah Absalom. Kontak senjata terjadi di hutan Efraim. Orang Israel dikalahkan oleh pasukan Daud. Pertempuran itu sangat dahsyat. Sebab pada hari itu, 20.000 orang terbunuh. Pertempuran berkobar meluas ke seluruh daerah. Bahkan, lebih banyak yang mati di hutan daripada yang mati karena pedang. Secara kebetulan, Absalom bertemu dengan komandan pasukan Daud. Ia melompat ke atas keledainya dan berusaha melarikan diri. Pada saat keledai itu berlari di bawah dahan pohon ek yang sangat lebat, tersangkutlah kepala Absalom di pohon itu. Keledainya berlari terus, tetapi Absalom tergantung di atas tanah. Seseorang melihat itu dan melaporkannya kepada Yoab. Katanya, Aku melihat Absalom tergantung pada pohon ek. Yoab berkata kepada orang itu, Mengapa engkau tidak membunuhnya dan membiarkannya jatuh di tanah? Seandainya kau lakukan demikian, Aku patut memberikan kepadamu sebuah ikat binggang dan 115 gram perak. Orang itu berkata kepada Yoab, Walaupun engkau menghadiahkan 11,5 gram perak kepadaku, Aku tidak akan melukai anak raja. Karena, jelas kami mendengar perintah raja kepada Mu'abisai dan Itai. Hati-hatilah, Jangan lukai pemuda Absalom itu. Seandainya aku mengkhianat untuk membunuh Absalom, Pasti raja tahu siapa pelakunya, Dan aku mendapat hukuman dari engkau. Yoab mengatakan, Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan engkau di sini. Dan diambilnya tiga buah tombak, Lalu menusuk jantung Absalom yang masih tergantung pada pohon ek itu. Kemudian, Sepuluh orang pembawa senjata Mu'ab Berdiri mengelilingi tubuh Absalom. Mereka memukul dan membunuhnya. Setelah itu, Yoab meniup terompet, Dan pasukannya berhenti mengejar orang Israel. Para bawahan Yoab Mengangkat mayat Absalom Dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang Yang besar di hutan Dan menimbunya dengan batu-batu besar. Semua orang Israel melarikan diri Dan pulang ke tempat masing-masing. Sewaktu Absalom masih hidup, Dia telah mendirikan bagi dirinya sendiri Sebuah tugu di lembah raja. Dia berkata, Aku tidak memiliki anak laki-laki Yang dapat mengabadikan namaku. Jadi, Dia menamai tugu itu Menurut namanya sendiri. Tugu itu bernama Monumen Absalom Hingga hari ini. Yoab mengirim berita kepada Daud. Kemudian Ahimaaz, Anak Zadok, Berkata kepada Yoab, Biarlah aku berlari memberitahukan Berita baik ini kepada raja Daud Bahwa musuhnya Sudah disingkirkan Tuhan. Yoab menjawab, Jangan, Engkau tidak perlu menyampaikan Berita itu kepada raja hari ini. Berita itu dapat engkau Bawa kepadanya lain kali saja. Karena anak raja itu sudah mati. Yoab berkata kepada Seorang dari Etiopia, Pergilah kepada raja Dan beritahukan kepadanya Yang telah kau lihat. Orang Etiopia itu Tunduk di hadapan Yoab Dan berlari mengatakannya Kepada Daud. Ahimaaz tetap memohon Kepada Yoab, Apapun yang terjadi, Izinkanlah aku berlari Menyusul orang Etiopia itu. Yoab berkata kepadanya, Anakku, Mengapa engkau ingin pergi? Engkau tidak mempunyai Suatu berita yang menguntungkan dirimu. Ahimaaz menjawab, Tidak menjadi soal Apapun akan terjadi, Aku ingin berlari kepada Daud. Kemudian Yoab mengatakan, Baiklah kalau begitu, Pergilah berlari ke sana. Dan berlarilah Ahimaaz Melalui jalan lembah Yordan Sehingga dia mendahului Orang Etiopia itu. Daud mendengar berita itu. Daud sedang duduk di antara Kedua pintu gerbang kota. Pengawal menaiki tembok Ke atas atap Dan melihat orang berlari sendirian. Pengawal segera berseru Memberitahukan kepada Raja Tentang orang yang berlari itu. Raja berkata kepadanya, Jika dia berlari sendirian, Dia membawa kabar baik. Orang itu semakin dekat ke kota. Pengawal melihat Bahwa ada orang lain lagi Datang berlari. Maka, Berserulah dia kepada penjaga pintu gerbang. Katanya, Lihatlah, Ada orang lain juga datang berlari. Raja mengatakan, Tentu, Ia juga membawa kabar baik. Dan pengawal mengatakan, Jika tidak salah, Orang yang pertama itu Cara larinya Sepertinya Ahimaas Anak Zadok. Raja mengatakan, Ahimaas orang yang baik. Dia membawa berita baik. Ahimaas berseru kepada Raja. Semuanya beres. Ia membungkukkan badannya Sampai ke tanah Sebagai penghormatan kepada Raja Sambil mengatakan, Segala puji bagi Tuhan Allahmu. Tuhan telah mengalahkan orang Yang melawan Tuhanku Raja. Dan Raja bertanya, Apakah pemuda Absalom itu selamat? Ahimaas menjawab, Ketika Yoab menyuruh Hamba Raja dan hambamu ini, Hamba melihat adanya Suatu kebingungan besar. Tetapi, Aku tidak tahu apa itu. Raja kemudian mengatakan, Pergilah ke samping Dan tunggu di sana. Ahimaas bergeser ke samping Dan menunggu sambil berdiri. Kemudian, Tibalah orang Etiopia itu Dan berkata, Tuhanku Raja, Dengarlah berita baik ini. Bagi Tuhanku Raja hari ini, Tuhan telah memberi hukumannya Bagi orang yang menentang Tuhanku. Apakah pemuda Absalom Dalam keadaan selamat? Tanya Raja. Orang Etiopia itu menjawab, Semoga musuh Tuhanku Raja Dan semua orang yang ingin Mencelakakan Tuhanku Mengalami nasib yang sama Seperti orang muda itu. Raja terkejut Lalu berdiri menuju ruangan Di atas pintu gerbang itu Dan menangis. Sambil jalan, Katanya, Anakku Absalom, Anakku, Anakku Absalom, Ya, Aku ingin akulah yang mati Dan bukan engkau. Ya Absalom, Anakku, Anakku. Adakah pemuda Terima kasih.